cepet-cepet lampunya dimatikan disampaikan segera pulang bapak lampunya dimatikan dan pintunya akan ditutip nah ini yang keempat adalah radikal radikal artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Alhamdulillah pagi ini Alphalah ada konten baru Alphalah channel nanti kedepan kita bakal nge-show up beberapa figur dibalik dunia masjid Alphalah yang pertama saya dengan Pak Kosnadi beliau salah satu penggawat juga di dalam di masjid Alphalah beliau juga salah satu penulis buku marketing langit bestseller juga salah satu founder di Gepere Group selamat pagi Pak Kos ya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Kosnadi Ikhwani asli dari seragen penulis buku marketing langit penulis buku kuliner itu bilioner yang berikutnya ini yang lagi mau dicetak strategi memakmurkan masjid membentuk mental takmir revolusioner ini buku yang akan saya cetak berikutnya dan saat ini salah satu pendiri di Gepere Group namun sejak tiga bulan terakhir ini saya full kegiatan di up di dalam masjid Raya Alphalah jadi ini kenapa teman-teman kita tertarik untuk show up tentang masjid karena memang sekarang lagi rame ya masjid Raya Alphalah dulu Indonesia mungkin ada di masjid Jawa Waryan Yogyakarta Pak sekarang Alphalah juga bisa jadi salah satu opsi rujukan para pengunjung awal ceritanya masjid Raya Alphalah seperti apa Pak Mas? awal kegiatan ini dimulai sejak 2016 saya diamanai menjadi takmir masjid Raya Alphalah nah sejak 2016 itulah setelah ditunjuk akhirnya saya bertuju berangkat jam 12 malam perjalanan ke masjid Jogokaryan dalam rangka belajar manajemen dan studi banding kesana sampai Jogokaryan menjelang subuh nah saya mencoba mengamatin secara visual bagaimana disana kotak infaknya banyak terus bagaimana kajian-kajiannya terlalu selalu rame ya bahkan buka puasa aja disana disiapkan lebih dari 3000 porsi ini luar biasa akhirnya wah ini masjid Raya Alphalah harus mentiru mencontoh, menduplikasi Jogokaryan bisa? ya Alphalah pasti bisa sudah ada contohnya tinggal ngikutin amati, tiru, modifikasi nah sepulang dari sana hal yang pertama saya lakukan adalah mengenolkan kas masjid kenapa dienolkan? kas masjid ini adalah milik umat milik jamaah maka takmir punya kewajiban dan tanggung jawab untuk segera mentasarufkan untuk segera mendistribusikan fungsi dari infak ini untuk kembalikan pada jamaah yang pertama kali dulu yang saya lakukan adalah menyiapkan buka puasa 500 porsi yang sebelum tahun 2016 belum begitu diadakan buka puasa nah terus yang berikutnya adalah subuh berjamaah berhadiah umroh ini yang hadir lebih dari 2800 jamaah jadi satu jam sebelum subuh jamaah sudah berbondong-bondong nah ini hal-hal yang apa ya revolusioner ya mungkin saya pikir sehingga jamaah itu suka ke masjid nah ini awal-awal tahun 2016 yang saya lakukan agar masjid ini mencintai umat masjid menjadi pusat magnet kegiatan masjid menjadi pusat peradaban nah ini awal-awal ya gitu dan salah satu halnya menjadi masjid pemuda pak kusir masjid ramah pemuda dengan slogan waktu itu saya menyiapkan teh kopi gratis 24 jam itu juga di tahun 2016 sehingga kan ada kata-kata dari Pak Kiai Jajir itu wong muda kuwi anak muda itu doyan sego ora doyan suoro anak muda itu seneng makan tapi gak seneng mendengarkan tausia gitu ya ini supaya anak muda seneng ke masjid akhirnya saya siapin minum teh kopi gratis 24 jam jadi siap terus gitu ya ini saya siapkan di depan halaman parkir masjid Raya Farah belum lagi ada wifi pak kusir wifi ada masjid buka 24 jam terus kalau saat ini kan ada layanan kalau ada masjid itu tulisannya dilarang tidur di masjid kita kebalikannya silahkan nginep di masjid bagi musafir atau siapapun disiapin kasur disiapin bantal dan ditanya besok mau sarapan apa karena apa di masjid Raya Al-Falah disiapkan makan tiga kali setelah subuh setelah zuhur setelah maghrib kecuali hari Senin dan Kamis maka sebutannya Masjid Raya Al-Falah Masjid 3M makan pagi makan siang makan malam dan terbuka 24 jam terbuka 24 jam barang hilang diganti oleh takmir karena saya pernah datang di salah satu masjid ada tulisannya hati-hati jamaah masjid ini sering terjadi kehilangan bila nanti ada barang hilang maka takmir tidak bertanggung jawab nah dalam pikiran saya lah orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir ini kan keliru jadi takmir adalah orang yang bertanggung jawab dan berarti yang menunjuk takmir berarti orang mengangkat orang yang tidak bertanggung jawab nah ini yang harus diluruskan makanya disini pernah kehilangan 2 motor dan sepeda federal diganti ganti tapi yang kedua Alhamdulillah sudah ketemu karena sudah kita pasang CCTV jadi merekam kehilangan habisnya asar terus 3 hari kemudian motornya ketemu di rumah sakit Solo gitu jadi termasuk penginapan itu bebas siapapun bebas nanti datang ke depan ada security namanya siapa nyetolin KTP mau nginep berapa hari ya di list nanti disiapin kasur saat ini kalau tidak salah ada 25 kasur dan ada ruang VIP khusus juga nanti di ruangan saya itu ini ruangnya AC juga ya kan yang datang ke masjid itu kan tamunya Allah maka harus dimuliakan harus disebut masa tamunya Allah gak boleh tidur ini kan keliru berarti yang ada takmir yang menulis dilarang tidur di masjid berarti takmirnya itu mainnya kurang jauh selanjutnya kan sekarang banyak masjid itu Pak Kus biasanya Bagda Isya itu sampun tutup akhirnya kan orang takut bahkan ada teman saya mungkin Baskar Isya itu pas ke jam 8 Isya itu mau sholat di masjid malah lebih nah disini ada keamanan 24 jam jangan khawatir dan bahkan sekarang untuk backpackeran orang touring orang perjalanan jauh silahkan aja rumahnya Allah terbuka 24 jam dan tutup besok hari kiamat biar berbeda gitu ya jadi medjidnya nyala terus lampunya ya kurangi sedikit kalau malem ya keamanan 24 jam jadi orang itu suka ke masjid orang bergembira dakwah itu harus menggembirakan jangan ditakut-takutin gitu habis Isya cepet-cepet lampunya dimatikan disampaikan segera pulang Bapak lampunya dimatikan dan pintunya akan ditutip wah ini yang harus diluruskan gitu jadi kan masjid layaknya rumah takut sih Pak? iya kan rumahnya Allah jadi ya siapapun kan hambanya Allah ya boleh gitu terus tantangan terbesar Pak Kus ketika dulu masih terhalakan tidak seperti ini ya transisi ke arah situ ada tantangan seperti apa Pak Kus? tantangan terbesar adalah mungkin pesan saya pada takmir secara umum pada DKM tantangan terbesar adalah internal sendiri yang tidak mau diajak untuk berubah maka seorang ketua takmir harus mempunyai sikap pandai mengelola perbedaan dan pandai mengelola pertumbuhan jadi dua hal ini makanya disini seorang takmir ada lima karakter yang pertama leadership jadi secara kepimpinan juga mumpuni visioner ya keilmuannya ya ilmu agamanya ilmu pengetahuannya punya visi dan mempunyai jiwa pelayanan leadershipnya ini yang kedua yaitu entrepreneurship jadi harus banyak ide-ide kegiatan yang menarik Alhamdulillah tadi pagi kita launching ayam guling sama sarapan dua kali tadi bubur ayam habis subuh terus habis kajian tadi bubur sum-sum jadi senang kesini wah majid makan-makan wah motong kambing guling itu kan menarik ya bagi remaja dan siapapun senang kesini yang ketiga adalah revolusioner berani mengadakan perubahan-perubahan punya visi besar yang keempat adalah radikal radikal artinya akidahnya kuat punya prinsip yang kuat gitu ya punya sandaran hanya kepada Allah walam yahsailallah jadi seorang takmir itu takutnya hanya kepada Allah jangan takut sama rapat takmir yang tidak ada ujung pangkalnya kadang kan bulet aja hal-hal sepele itu masih dibahasis itu udah gak penting dan yang terakhir adalah provokatif provokatif artinya mengajak hal-hal kebaikan yang disampaikan dengan apa adanya makanya sekarang Pak Kus namanya Pak Prof ya iya sebutan saya Prof pakai V bukan F Provokator Management Masjid gitu tapi dulu saya sempat baca di bukunya Pak Kus juga pernah dengan cerita dari Pak Kus juga soal kisah inspiratif Pak Kus terus termasuk bagaimana Pak Kus sama tim membangun masjid awal-awal itu katanya sempat ada ketidaksepakatan saat itu ketika membangun visi yang baru ya kalau model visi zaman dulu takmir kan ya waktu sisa pikiran sisa tenaga sisa ini dipastikan kalau ngurus masjid ke waktu sisa dipastikan masjidnya gak mau ini rumahnya Allah harus totalitas ngurusi bisnis aja serius ngurus rumah Allah harus serius nah makanya saya mencoba untuk totalitas disini bersama abdi dalem yang lain disini ada 25 pegawai masjid artinya apa ya beliau kerjaannya adalah mengabdi kepada Allah dan totalitas ini sehingga Pak bisa melayani jamaah sehingga yang datang kesini ada tamunya Allah maka harus dimuliakan tantangan dari internal biasanya tapi nanti kalau sudah ada wujud bukti nyata ya insya Allah itu akan mendapatkan tanggapan yang positif terus yang terakhir Pak pos tentang target apa sih masjid raya ke depan kedepan punya target atau visi yang seperti apa visinya adalah satu masjid al-falah menjadi pusat kegiatan dakwah di kabupaten seragin jadi nanti ada channel atau jaringan jaringan masjid kecamatan yang sama-sama belajar sehingga di masing-masing kecamatan nanti tumbuh masjid seperti al-falah nah nanti setiap kecamatan menginspirasi di kelurahan di kelurahan di kebayanan dan RT dan sebagainya sehingga nanti bisa digerakkan semua itu satu yang kedua saya berharap masjid ini menjadi mahnet para pengusaha yang akan lahir Abdurrahman bin Auf Usman bin Afan jadi orang-orang kaya, orang-orang dermawan itu harus hadir ke masjid bagaimana masjid ini menjadi pusat gerakan umat menjadi pusat kebangkitan ekonomi sehingga semuanya merapatnya ke masjid Insya Allah kalau hal ini bisa terwujud maka kebangkitan Indonesia akan tumbuh dan berangkat dari masjid Insya Allah, jadi sangat visionary sekali maksudnya masjid punya visi besar seperti itu iya harus punya visi besar, punya mimpi besar dan harus bagaimana langkah-langkah milestone-nya itu untuk mewujudkan mimpi yang besar jadi lebih memberi solusi kepada masyarakat bangsa iya makanya saya sempat menyampaikan hadirkan seratus orang tua maka akan saya cabut gunung Semeru dari akarnya tapi hadirkan sepuluh pemuda maka akan saya bentuk manajemen masjid profesional yang menggetarkan dunia dan menjadi masjid menjadi pusat peradaban dunia Insya Allah siap begitu teman-teman salah satu insight dibalik sekarang teman-teman lihat di Masjid Raya Alfalah seragian buat teman-teman yang belum follow instagramnya follow sekarang di Masjid Raya Alfalah dan kedepan konten ini insya Allah akan berlangsung terus di Alfalah Channel dibantu dengan salah satu tim media Pak Kusia ini salah satu langkahnya tim masjid merapat sama teman-teman pemuda iya pemuda harus hari itu ke masjid besok di hari akhir itu kan salah tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Satu Allah adalah anak muda yang hatinya gemantung masjid hatinya selalu terpaut sama masjid siap begitu teman-teman kita lanjut ke konten selanjutnya dari saya Alan Karanggumi Menoaf Pak Kus ada pesan terakhir satu kata singkat pesan terakhir adalah para takmir masjid harus totalitas ngurus masjid Insya Allah kalau totalitas masjid akan bangkit tapi kalau waktu sisa tenaga sisa pikiran sika dan sunban jangan harap masjid akan tumbuh kenal banget teman-teman ya sekian dari kita teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih